Oke guys, selamat datang lagi di Variasri Mbak Abadi Di video kali ini kita akan modif Hino 500 dari Pertamina Warnanya biru kali ini Sebenarnya di Variasri Mbak Abadi sudah cukup banyak Pertamina yang masuk modifikasi di Variasri Mbak Abadi Tapi kita belum videokan untuk video Youtubenya Baru video TikTok ataupun video dari Instagram saja Dan di video kali ini saya putuskan untuk kita masukkan semua ke Youtube juga guys Jadi di video kali ini kita akan modif Hino 500 warna biru Pertamina ini Kita ganti Bumper Trailer atau Bumper seri 280 yang mana sebelumnya Ini seri FL245JN Video kali ini kita akan modif, kita ganti Bumper dan juga tak lupa kita tambahkan lips berwarna putih Itu nanti sudah kombinasi yang sangat cakep itu Bumper seri 280 terus kita tambahkan lips Dan tak lupa juga nanti di bagian roda depannya ini Unit kali ini kita akan pasangkan Weldop Chrome model Adiputrol Lobang-lobang kecil nanti kita pasangkan di bagian roda depan saja Untuk belakangnya tidak Karena itu permintaan dari customer variasi Mbak Abadi untuk unit Hino 500 biru Pertamina kali ini Penasaran dengan bagaimana proses modifikasinya? Kalian ikuti saja prosesnya di video kali ini Stay tuned guys Jok guys jadi ini dia untuk Bumper Trailer atau Bumper seri 280 nya yang sudah kita catkan juga sewarna dengan body mobilnya Ini dengan warna biru Pertamina nya Sebenarnya ini ada banyak parts Ini untuk Bumpernya, ini untuk penutup bagian samping, ini untuk cover lampunya Ini terdapat berbagai macam bagian untuk Bumpernya Dan ini untuk lips dari Bumpernya Jadi ini lips khusus kita setting, kita buat untuk Hino 500 Untuk Hino Lohan TI itu beda lagi lipsnya guys Jadi ini kita pergunakan untuk Bumper Hino 500 yang sudah di upgrade Ada pun yang sebelum di upgrade juga beda Dan ini untuk weldop yang akan kita pasangkan Ini model Adiputro chrome yang bulat kecil-kecil seperti ini Ada pun yang satunya itu model yang oval Kali ini kita pasangkan yang chrome yang bulat-bulat guys Untuk weldop ini juga kita akan custom dudukannya Kita custom lagi biar lebih paten tidak lepas ketika diajak jalan guys untuk weldopnya Seperti itu Dan sekarang kita akan naik ke proses pemasangan weldopnya Kita sudah berada di depan lagi Ini untuk mobilnya Jadi untuk roda dari Hino 500 ini adalah ring 20 ataupun ring 22 setengah Saya tidak mengerti Mungkin itu adalah perbedaan dari tolak ukur atau nama sebutan senti ataupun injinya saja Yang jelas ini ring 20 sebagaimana kita akan pasangkan ini Nanti kita akan baut di sini 2 biji Sebenarnya ada 2 opsi untuk instalasi weldop untuk ring 20 di Hino 500 atau Hino Lohan TI Atau mobil tronton lainnya Satu opsinya adalah kita copot di sana itu Bagian tutup warna hitam ini Nah nanti kita copot Kemudian kita laskan 2 batang baut di sini Atau opsi keduanya bisa kita pasangkan kaki-kakinya yang beda menggunakan besi lagi Kita bebas mau pakai penutup pad gemuk ini Atau mau dikasih kaki-kaki atau dudukannya bisa juga Dan untuk customer kali ini dia memilih untuk kita laskan saja di tutup pad gemuknya ini Jadi kita copot dulu tutupnya kemudian kita bor kita pasangkan baut dan kita lask dari dalam guys Jadi seperti ini kurang lebih mekanismenya Dimasukkan baut dan kita akan laskan dari dalam Dengan demikian untuk weldopnya pemasangannya jadi lebih presisi Tapi nanti juga kita akan tambahkan karet di bagian 4 sisi dari weldopnya Biar lebih kuat guys seperti itu Selanjutnya kita akan lanjut pemasangan untuk bumper trailer kali ini Dan sekarang kita akan lanjut pemasangan bumper trailernya Kita pertama-tama harus copot dulu bumper lamanya Ini bumper lamanya seperti ini Dan di atas ini banyak clip Ada clip ada juga baut Ini sepertinya sudah pernah diganti Yang jelas kita harus copot dulu di bagian atas itu Kemudian ada lagi kita copot di bagian belakangnya Dan untuk clip ataupun baut yang kita gunakan di bumper lama ini jangan dibuang Karena itu masih berguna untuk kita pasangkan bumper yang barunya Dan ini untuk weldop bagian kanannya Sedikit lagi selesai tinggal kita kencakan baut luarnya dan hublah Nah itu ya kasih tambahan karet juga biar nggak goyang-goyang weldopnya Dan untuk sebagian sebelah kirinya akan kita proses Sekarang sudah kita lepaskan untuk penutup kelahar atau pad gemuk penutup kelahar ini Atau apalah itu namanya warna hitam itu ya guys ya Kita sudah copot dan kita bor juga Sebagaimana proses yang sebelumnya kita akan tambahkan baut Dan kemudian kita leskan pada bagian dalamnya dan kita akan pasang weldopnya Semudah itu sebenarnya pasang weldop Tetapi prosesnya lama guys Selanjutnya untuk bumper trailernya ini sudah dipasang Untuk grillnya kita tetap gunakan warna hitam Ini senada dengan grill lamanya Kalian bisa request aja mau grillnya tetap hitam Atau di-chatkan sewarna dengan bodi mobilnya Dan selanjutnya kita akan ikuti bagaimana proses pemasangannya Ini untuk bumper lamanya nggak dipakai lagi Dan untuk pemasangan dari bumper trailer ini nggak harus ganti rangka Bisa pakai rangka yang lamanya Tinggal kita capot ganti ke bumper trailernya saja Alias PNP Plug and play langsung pasang Langsung bisa jadi seganteng ini mobil kalian guys Selanjutnya tinggal dikencangkan untuk clip dan bautnya Dan setelah ini kita akan lihat bagaimana hasil akhir modifikasi Setelah kita instalasi lipsnya Kalian nikmati dulu cinematic berikutnya So maybe I should hold my heart Out on the table And fucking if it breaks And maybe I've been hiding from What I'm afraid of But I don't wanna wait Okay guys jadi ini dia hasil akhir modifikasi Hino 500 Warna biru Pertamina Nah kali ini kita instalasi bumper trailer seri 280 plus lips warna putih Dan juga weld op chrome model Adiputro Lobang-lobang Bagaimana menurut kalian dengan hasil akhir modifikasi kali ini Ini sih mantap punya ya Modifikasinya simple tapi mobilnya langsung berubah Jangan diganteng banget Model cuma bumper dan lips Kemudian kita pasangkan weld op jadi sekeren ini guys Bagaimana menurut kalian? Kalian tinggal komen saja di kolom komentar tentang hasil modifikasi kali ini Itulah tadi modifikasinya dan kalian nilai sendiri ya guys Demikian untuk video kali ini Like jika kalian suka videonya Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe Kita ketemu lagi di video selanjutnya And see you in the next video guys Thanks for watching